Intro Kekuatan kesehatan dalam menjalankan amanah organisasi dalam rangka menghadiri workshop dan pemimpinan teknis calon anggota legislatif DPRT Kota Tangerang Selatan please para calon anggota legislatif DPRT Kota Tangerang Selatan terkait dengan perkhidmatan pemilihan presiden dan wakil presiden dimana ujiannya tadi bahwa aroma Pilpres jauh lebih bingar-bingar dibandingkan aroma Pilpres ini menjadi tantangan mudah sendiri yang pertama yang harus kita ingat bahwa keputusan Partai Golkar sudah melalui tahapan baik dari Munaslu, Trapimnas, dan Rekernas bahwa Partai Golkar mengusung Joko Widodo sebagai capres 2019 sehingga sebagai kader Partai Golkar yang sejatinya setiap manusia itu tidak ada yang berhak mencabut hak politik atau hak asasi manusia seseorang tidak boleh ada seorang pun yang bisa mencabut hak asasi manusia kita hak kebebasan kita dalam berpendapat tapi dengan masuknya kita ke Partai Golkar dengan masuknya kita menjadi Partai Golkar maka hak kebebasan kita menjadi kewajiban kita untuk mengamankan apa yang menjadi kebijakan DPP Partai Golkar sehingga apa yang menjadi kebijakan dan keputusan Partai Golkar maka kita sebagai kader di Kota Tangerang Selatan harus mampu mengamankan dan menjalankan dan mensukseskan apa yang menjadi cita-cita Partai Golkar dalam PIPRES tahun 2019 memang secara keuntungan organisatoris kita juga tidak bisa melihat karena capres dan cawapresnya bukan kader Partai Golkar tapi maruah Partai Golkar ada di tangan dan tuntak kita semua agar Partai Golkar tidak tercoreng nama baiknya baik di kalangan nasional ataupun di capres-cawapres termasuk juga di partai-partai kontestan komilu tahun 2019 paling karenanya tidak ada kata lain selain seluruh kader Partai Golkar di semua tingkatan baik para caleg ataupun mencaleg dan boleh mengurus tingkat Golkar Kota Tangerang Selatan tingkat kecamatan dan tingkat desa tidak ada kata lain selain untuk memenangkan pasangan Joko Widodo dan Kaya Jimabuk amin sebagai capres dan cawapres tahun 2019 apa kemudian keuntungan yang kita dapatkan ketika kemenangan capres-cawapres kita bisa raih bersama-sama seiring dengan kemenangan perlegi oleh Kota Tangerang Selatan jawabannya insya Allah pada setelah pemilihan, pemungutan, dan penghitungan pemilih tahun 2016 yang akan datang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati